Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, sedara setelah dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa, Richard Eliezer kini menanti ponis hakim 15 Februari mendatang. Kontribusinya sebagai penguak fakta menjadi harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman. Seperti yang diakini oleh mantan hakim agung Joko Sarwoko bahwa Eliezer memiliki alasan kuat untuk dibebaskan. Terima kasih telah menonton! Sehingga tak bisa mendapatkan keringanan hukuman seorang justis kolaborator. Sebuah sudut pandang yang dibantah tegas oleh mantan hakim agung Joko Sarwoko. Ia meyakini bahwa ada dua alasan kuat mengapa Richard Eliezer bisa dibebaskan. Joko menilai Eliezer bukan pelaku utama. Ia hanya melaksanakan perintah jabatan dari seorang jenderal yang berulang kali mengatakan disidang siap bertanggung jawab. Malah-malah tidak bertanggung jawab, tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Tidak bisa dimintai pertanggung jawaban artinya apa Pak? Karena tanggung jawabnya adalah orang yang... Dan itu kalau tidak salah dengar, Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Dan begitu dia mengatakan. Lalu alasan yang kedua untuk meringankan itu adalah sebagai whistleblower tadi atau sebagai... Pengungkap rasta, sobrator. Rastis kolaborator, tak. Bahkan sebenarnya malah bisa membebaskan. Bisa membebaskan. Kalau hakimnya mau. Kalau hakimnya mau, ya. Kalau hakimnya mau itu bisa membebaskan. Oke. Di luar persidangan, nasib Richard Eliezer memang bak magnet. Gelobak dukungan dari masyarakat sipil, LSM, hingga aliansi akademisi mengalir deras. Menuntut keadilan bagi sang penguak fakta. Memohon pada hakim agar vonis Richard Eliezer tanggal 15 Februari nanti setidaknya lebih ringan dari terdakwa lain. Tim Liputan, Kompas TV Ya tidak hanya Eliezer, bukan depan terdakwa. Seluruh terdakwa kasus sembunuhan perencana Brigadir Yosua akan digelar. Seperti apa lalu kemudian persiapannya? Kita akan membahasnya bersama Juyanto, Humas, pengadilan negeri Jakarta Selatan. Selamat malam Pak Juyanto. Selamat malam Mbak Nid. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Ini benar-benar publik menanti sidang vonis rangkaian pekan depan begitu ya Pak. Persiapannya sejauh ini bagaimana Pak? Baik, jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya Hari Pes Nasional. Terima kasih Pak. Bagaimana rekan-rekan media, termasuk media televisi Kompas TV. Jadi begini, sebagaimana kita sudah ketahui bersama, Masih Sakim sudah menetapkan agenda hari sidang untuk pembacaan putusan. Untuk FS dan BC tanggal 13 Februari, untuk RR dan KM tanggal 14, untuk ELISER tanggal 15. Nah kemudian untuk yang OOC tanggal 23 dan 24. Nah terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, tentu selain majelis hakim masing-masing mempersiapkan, menyusun putusan, juga persiapan-persiapan terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis, misalkan terkait dengan persiapan ruang sidang, persiapan bagaimana supaya publik bisa mengakses tanpa harus datang berbondong-bondong ke pengadilan negeri Jakarta Selatan, itu sudah kami persiapkan, termasuk juga koordinasi dengan aparat keamanan dalam hal ini, Polres Jakarta Selatan, dan juga dengan kejaksaan negeri Jakarta Selatan. Ini dari cara kemudian untuk penambahan personel, kalau kita lihat di awal pertama kali sidang, ini kan memang cukup besar ditambah berjalannya sidang sampai sekarang. Saya hanya bisa membayangkan bahwa akan ada banyak keharus diantisipasi. Betul. Ya, jadi tentu dari sejak awal pelimpahan berkas, kemudian dimulainya persidangan, publik pasti menunggu ujung daripada putusan. Nah, putusan ini kan pasti yang ditunggu-tunggu, baik semua pihak yang terlibat maupun publik tentunya. Nah, untuk kaitan dengan hal itu, pengamanan tentu menjadi hal yang sangat penting sekali, karena yang namanya pembacaan putusan itu harus dilakukan dalam keadaan tertib persidangannya, kemudian perwibawa dan tidak ada gangguan. Artinya persiapan terkait dengan soal pengamanan sidang itu juga menjadi concern utama di dalam agenda pembacaan putusan nanti, Pak. Oke. Seperti apa pendangannya nanti kalau terkait dengan terdakwa memasuki ruang sidang, apakah kemudian ada prosedur yang berbeda begitu, Pak Juyang, Pak? Jadi, prinsipnya sama. Prinsipnya sama kedatangan terdakwa dari lapas atau dari rumah tahanan itu sama seperti saat persidangan acara pembuktian. Cuma nanti terkait dengan pembacaan putusan, ruang sidang yang kita tahu semua ruang sidang utama nanti itu kapasitasnya kan cuma 50 tempat duduk. Nah, nanti akan dibatasi sesuai dengan kapasitas tempat duduk itu sendiri. Jadi, Anda ingin mengatakan bahwa yang kurang berkepentingan lebih baik menonton siarannya lewat televisi saja, begitu ya, Pak? Betul. Seperti yang sudah kita sampaikan mulai siaran pres tadi siang. Karena, Pak, pengadilan negeri akan menyediakan akses antara lain YouTube, ya, melalui streaming YouTube Jakarta Selatan, juga pasti ada TV pool dari teman-teman media televisi. Ya, kalau untuk Amicus Kurei sendiri, ini kan sudah dua kali berarti diajukan ya, Pak Juyang, Toya. Sejauh ini bagaimana prosesnya? Sudah diserahkan ke Majelis Hakim mengingat waktunya semakin sedikit untuk Fornis Eliezer? Baik. Jadi, kami ada yang namanya SOP. Begitu ada surat masuk, hari itu juga dari PTSP langsung disampaikan kepada Ketua Pengadilan, dan dari Ketua Pengadilan langsung disampaikan kepada Majelis yang bersangkutan. Dalam hal ini, Majelisnya Eliezer, ya. Dan kami cek itu memang sudah diterima oleh Majelis yang bersangkutan. Menurut Anda, apakah kemudian ada pertimbangan atau persiapan yang lebih kalau dibandingkan dengan Fornis saat Sambo dan Putri dengan pembacaan putusan bagi Eliezer? Ada persiapan yang berbeda, tidak, Pak? Ya, jadi semua perkara bagi Majelis Hakim harus ditangani dengan kesungguh-sungguhan dan kehati-hatihan serta profesionalisme yang sama. Apalagi ini perkara yang menyangkut perhatian publik yang sungguh luar biasa. Jadi, semua ditangani dengan kesungguhan yang sama-sama, Pak. Sama-sama seriusnya. Kalau bagi publik yang tidak bisa nanti masuk ke dalam ruang sidang, apakah kemudian akan difasilitasi masih di area pengadilan negeri Jakarta Selatan? Ada layar mungkin atau? Betul. Jadi, kita sudah siapkan kurang lebih delapan layar monitor. Dua di selasar dalam, artinya di luar ruang sidang utama, kemudian di belakang itu ada enam. Kemudian di luar, di parkiran itu, akan kita sediakan satu layar monitor. Jadi, semuanya ada delapan. Dengan penebalan penjagaan, begitu ya, Pak? Ya, istilah penebalan itu tentu yang lebih mengetahui adalah dari aparat keamanan Polres Jakarta Selatan. Jadi, barangkali mereka yang lebih tahu eskalasi daripada pengamanan yang dibutuhkan dalam agenda pembajikan putusan ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Juyanto sudah bergabung bersama kami, Humas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tentu berharap semuanya berjalan dengan tertib di rangkaian sidang. Ya, sedikit, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, sedikit. Kami ucapkan terima kasih yang tidak teringat kepada teman-teman media yang sudah ikut mengawal dari awal sampai nanti ujung, di akhir. Karena peran media sangat luar biasa di sini dalam mengawal kami. Pasti. Kita akan melakukan tukoksi kami, memeriksa, dan nanti pada akhirnya memutus perkara. Pasti. Akan kami kawal sampai tuntas. Terima kasih, Pak Juyanto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak. Salam sehat.